posisi emak geng kok seperti ini posisinya ya kali ini emak geng ini namanya geng ini dibawa ke pasar kok jadi seperti ini posisinya tarifnya bagaimana ini keinginannya bagaimana mungkin waktu di rumah gak pernah melihat si petita jadi akhirnya kalau dibawa ke pasar jadi seperti ini posisinya ini sama memilihnya agak kewalahan karena kali ini mak geng ini aku punya namanya mak geng ini kok dihadapkan dengan itu yang belahan belakang kok agak lumayan bagus makanya mau dinaikin ini mak geng ini melihatannya enggak pernah naik makanya dari situ agen ini kelihatan sangat antusias untuk dibawa ke pasar padahal seperti pemiliknya ini agak ganas magengnya ini agak ganasan sedikit ini persiapan untuk dua bulan di akhir untuk dan ya itu atau pada tahun ini ini untuk pasokan dagingnya lumayan besar-besar makanya-manyak karena pada kali ini kita akan review semuanya dari mulai harga dan mulai kualitas mulai dengan kesehatan dan semuanya yang terkait dengan bibit-bibit kumpul dari beberapa yang ada di semuanya kita nanti akan menunggu dan melihat bagaimana para pembeli dan penjual melakukan transaksi dengan berbagai sapi-sapi yang indah sekali begini oke kan ini review dari itu tahun ini semoga ingin hidup bisa bermanfaat bagi kalian semuanya untuk memilih sapi untuk memilih jenisnya dari kualitasnya bobotnya dan ini nanti juga ditinggal oleh karena itu jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman untuk review ini selanjutnya bisa kalian lihat di di kolom samping atau langsung masuk contohnya di channel nami yang begitu banyak sekali upload-upload yang super bermanfaat atau upload-upload yang bermanfaat terkait dengan beberapa jenis sapi dan bagaimana pertemuan-pertemuannya di beberapa kandang dan beberapa pasar dan semoga itu bisa bermanfaat oke kan jangan lupa untuk share share terus dan upload bersama atau upload bersama video ini dengan kawan-kawan atau rumah oke kan selamat berjumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati